Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saya tak membuka kembali sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua sebelumnya Tetapi apa yang disampaikan Ketua perlu dikontekskan Untuk apa dan mengapa apa yang disampaikan oleh Ketua KPK tadi Lanjut Kami akan memaparkan secara deskripsi Kondisi strategis pemberatasan korupsi di Indonesia Sebagaimana kita ketahui Indonesia lahir dan kemudian menjadi tumbuh sebagai negara Sebagaimana kita saat ini jejaki Bukan hanya karena pengorbanan harta Bukan hanya pengorbanan keringat dan waktu Tetapi juga pengorbanan darah para pejuang bangsa kita Untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara Tujuan yang pertama adalah Bagaimana Indonesia bernegara dengan mewujudkan pelindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tupah darah Indonesia Kedua memajukan kejahatan umum Ketiga mencetaskan kehidupan bangsa Dan keempat ikut melesanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, pendayaman abadi dan keadilan sosial Hanya untuk tujuan-tujuan inilah kita bernegara Dan karenanya penjelenggaraan pemerintahan Tentu juga harapannya adalah menghadirkan dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa Faktanya hingga hari ini Kita harus mengakui sebagaimana disampaikan IPK kita, CPI kita, IPAK kita, SPI kita Menunjukkan bahwa Masih perlu bekerja ekstra Untuk mewujudkan pemberatasan korupsi dalam penjelenggaraan pemerintahan kita Kenapa kita kemudian memerlukan secara serius Secara sinergisitas Secara komprehensif untuk memberantas korupsi Karena dengan adanya korupsi ini Maka tujuan-tujuan kita bernegara bubar dari Dari mimpi-mimpi kita Sebagaimana kita ketahui Ketika ada korupsi Barang yang mungkin harganya 1 juta Bisa kemudian dihargai dengan 2 juta Karena berharap ada kickback Berarti mekanisme pasar Di mana barang terbaik dihargai dengan terbaik Kemudian dihadapan korupsi Bisa kemudian menjungkir balikkan itu Kedua SDM Anak-anak kita bersekolah Tentunya ingin kemudian Menjadi bagian dari penjelenggaraan negara Harapannya yang berkompetensi Harapannya yang memiliki kapasitas Itu yang kemudian diapresiasi dan memiliki kesempatan Untuk duduk menjadi bagian dari penjelenggaraan negara Tetapi dihadapan korupsi Tak penting integritas Tak penting kualitas Yang penting isi tasnya Ketiga Demokrasi Salah satunya dalam Beberapa Pilkada Pilek dan lain-lain Yang harapannya Di hadapan pemilu Di hadapannya demokrasi Setiap warga negara Harapannya Dihargai berdasarkan kualitas Dan kapasitasnya Faktanya kemudian juga menunggu amplop-amplop Mengakibatkan apa Maka kemudian Demokrasi rusak Dan penjelenggaraan pemerintahan Pasti kemudian juga berakibat tidak baik Runtuh hukum Di hadapan hukum Mestinya Siapa yang benar Yang kemudian diapresiasi Dan kemudian dilindungi Tapi kemudian ketika Hukum diliputi dengan korupsi Maka siapa yang memiliki banyak uang Yang kemudian bisa membeli kebenaran Pelanggaran HAM Dan lain-lain Inilah Bagaimana kita kemudian Menyaksikan Kemiskinan Masih Merajalela Alam rusak Banjir Dan lain-lain Itu adalah Salah satu Dampak dari Pembangunan Penjagaan pemerintahan Yang masih Diliputi dengan korupsi Apa saja Sebenarnya korupsi tersebut Sebagai mana Diatur di Undang-Undang 31 99 Yungto 20-2001 Ada sekitar 30 norma Dalam 20 pasal Dari pasal 2 Sampai pasal 22 Kalau kita jelaskan Secara singkat Ada tiga jenis Ada tujuh jenis Pertama Dari Perbuatan Melawan hukum Atau Menyalahgunakan Wenang yang mengakibatkan Kerugian negara Diatur pada pasal 2 Ayat 1 Kedua Suap Ketiga Pemerasan Keempat Gratifikasi Kelima Perbuatan curang Kenam Conflict of interest Atau COI Dan terakhir Perbuatan yang Berkaitan dengan Tidak pidana korupsi Inilah yang disebut Korupsi yang kemudian Merusak Sendiri-diri penyelenggahan Pemerintahan Apa kepentingan Kita kemudian Mengatur Dan kemudian Melarang korupsi Karena dalam korupsi Yang ter Terugikan Ada dua hal minimal Pertama Keuangan negara Yang mestinya Efektif Efisien Maka kemudian Tidak efektif Tidak efisien Yang kedua Kewenangan publik Yang mestinya Di hadapan Pemerintah Dan negara Setiap warga negara Sama menjadi Tidak sama Dua kepentingan Inilah yang kemudian Mengapa Korupsi harus Diberantas Ini disadari Bukan hanya Pada masa saat ini Tapi korupsi Sudah Kemudian menjadi Kesadaran Dari masa Dan orde-orde Sebelumnya Dari masa Bung Karno Bung Karno pada saat Tahun 1957 Sampai 1963 Telah mendirikan Paran Panitia Rotolin Aparatur Negara Disitu juga Isunya adalah Isu korupsi Kemudian Era Pak Harto Pada tahun 1967 Pak Harto telah Membentuk tim Beberatas korupsi Dan juga Komisi 4 Yang kemudian Melahirkan juga Perubahan Ataupun revisi pertama Undang-undang dari KUHP Kepada undang-undang pertama Korupsi kita Yaitu undang-undang 371 Masuk kepada Era Pertama Reformasi Mulai dari Biji Habibi Kemudian ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid Mulailah Ada TGTPK Pada tahun 2000 Kemudian bergeser Pada tahun 2023 Di era Presiden Megawati Sukarno Putri Lahirlah undang-undang 30 2002 Yaitu undang-undang KPK Maka kemudian Dilanjutkan pada era Presiden Susilo Bangbang Yudhoyono Juga kemudian Ada rencana aksi Pemberasan korupsi Dari 2004 Sampai 2009 Kemudian Dilanjutkan di era Presiden Joko Widodo Dengan memantapkan Stranas PK Yaitu Rencana dan strategis Penjagaan korupsi Dengan lahirnya Perpes 54 2018 Ini semua Menyadarkan bahwa Bangsa kita Sesungguhnya Setiap order Setiap pemerintahan Menyadari Bahwa korupsi Adalah penyakit Yang harus diberantas Dari masa ke masa Pemberatasannya Bagaimana Kami kemudian Menggunakan Tiga strategi Pertama Pendidikan Harapannya Setiap warga negara Apalagi penyelenggara negara Dari dirinya Berkomitmen Untuk tidak mau korupsi Kedua Dari sisi pencegahan Agar sistem Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Baik Tata kelola keuangan Dan wawenang publik Itu tidak bisa dikorup Ketiga Penindakan Harapannya Agar yang tertangkap Pelakunya Jerah Dan orang lain Takut Harapannya Efek death train Seperti itu Kemudian Apa saja Sesungguhnya Lembaga-lembaga Yang telah didirikan Di negara kita Dari struktur Pencegahan Kita telah memiliki Di daerah Ada bawas Ada inspektorat Naik ke atas lagi Ada kemudian Inspektorat Provinsi Kepusat Ada BPKP Itu internal pemerintah Ada BPKP Ada BPK Itu adalah semua Instansi-instansi Pencegahan Selain itu Juga memiliki Kemenpan RB Yang kemudian Menata Agar ASN-ASN kita Kemudian Juga Bisa akuntabel Kemudian Ada BPS Yang mengukur Tadi Mengukur IPAK Dan lain-lain Itu semua adalah Bekerja untuk Kemudian Memastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam kelola uang Dan kelola Wewenang publik Tidak bisa Dikorupsi Masuk menjadi 20 negara Tercepat Dalam Pelayanan Pelabuhan Penggunaan NIK Yang dulu Bansos Kadang kemudian Tidak Tepat sasaran Karena kemudian Setiap kementerian Mengajukan Banyak Pemohon Tapi Ternyata Ternyata Ketika dipadukan Ternyata Orangnya Itu lagi Itu lagi Walaupun Dari Berbagai Kementerian Yang berbeda Itu semua Adalah Komitmen Dan Raihan Raihan Yang telah Kita Torehkan Tapi bagaimana Sesungguhnya Dalam Angka Korupsinya Ternyata Statistik Penanganan Korupsi Bukan Hanya Angka Cegahnya Bukan Hanya Komitmen Angka Penangkapan Dan Angka Penindakannya Masih Ternyata Masih Tinggi Sebagai Mani Disampaikan Tadi Oleh Pak Ketua Di PBJ Hampir Keseluruhan Daerah Masih Bermasalah Dari PBJ Di SDM Hampir Sama Di Perizinan Juga Begitu Ini Mengambarkan Bahwa Apa Ada Yang Perlu Dirapikan Dalam Penjagaan Kita Telah Banyak Struktur Yang Mencegah Telah Banyak Struktur Negara Yang Melakukan Penindakan Tetapi Angkanya Tetap Mengakibatkan Kita Masih Menunjukkan Perlu Koordinasi Dan Sinergi Yang Lebih Rapi Lagi Lanjut SPI Dan IPAK Kita Sebagaimana Disampaikan Tadi Oleh Pak Ketua CPI Kita Corruption Perception Index Kita Dari 34 Di 2014 Naik Naik Kemudian Kita Di 2002 Kemarin Kembali Turun Ke Angka 34 Artinya Proses Pemberantasan Atau Perjuangan Kita Mengalami Stagnan Kedua SPI Kita Juga Dari 72 4 Menurun Pada Tahun 2022 Ini Menjadi 71 94 IPAK Kita 393 392 Turun 0 01 Yang Perlu Dipahami Apa CBI Atau IPK Kita Adalah Persepsi Baik Oleh Warga Negara Oleh Pelaku Bisnis Dan Juga Expert Yang Menilai Bangsa Kita Kedua Bicara SPI SPI Apa Survei Penilaian Integritas Yang Mengukur Institusi Dari Tingkat Korupsinya Apakah Pelayanannya Sudah Tidak Ada Korupsi Atau Tidak Sementara IPAK Adalah Indeks Perilaku Antikorupsi Yaitu Menilai Perilaku Persun Kalau CPI Negara SPI Institusi Kementerian Dan Lembaga IPAK Pada Persun Lanjut Kepada IPK Ini Yang Perlu Kita Cermati Negara Negara Kecil Mungkin Seperti Negara Negara Eropa Di Skandinavia Bahkan Singapura Itu Rata Bagus Tapi Indonesia Dan Beberapa Negara Negara Amerika Latin Brazil Argentina Spanyol Dan Rata 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 Negara Negara Yang Bisnis Utamanya Berdasar Ataupun Berbasis Kepada Jasa Dan Perdagangan Rata Rata IPK Bagus Tapi Negara Negara Amerika Latin Asia Dan KUMUN Termasuk Indonesia Yang Pendapatan Utamanya Pada Sektor Ekstraksi Sumber Daya Alam Tambang Minyak Dan Lain Lain Yang Memerlukan Relasi Antara Pengusaha Dengan Penguasa Itu Yang Rata Angka Korupsinya Masih Stagnan Di Titik Itu Sagi Mungkin Ini Menjadi Bagian Yang Perlu Kita Cermati Kedepan Komitmen Bangsa Kita Sebagaimana Telah Diratifikasi Dengan Undang Undang Nomor 7 2006 Yaitu Ratifikasi Tershadap Ankek Termasuk Juga Telah Di Inisiasinya Jakarta Prinsiple Itu adalah Bukti Komitmen Bangsa Kita Untuk Terus Membersihkan Indonesia Dari Korupsi Ada Banyak Rekomendasi Yang Telah Diretifikasi Dan Kemudian Disetujui Untuk Kemudian Ditingkatkan Apa Saja Di Antaranya Adalah Undang Undang Perampasan Aset Kedua Pembatasan Transaksi Tunai Ketiga Penyempurnaan Undang Undang Korupsi Di Bidang Material Maupun Formilnya Dan Di Dalamnya Misalnya Ada Pengetatan Remisi Di Undang Undang Sebelumnya Sesungguhnya Untuk Remisi Selalu Kemudian Di Ukur Dengan Pelaksanaan Uang Pengganti Denda Dan Lain-lain Sementara Sekarang Remisi Sudah Dilepaskan Dari Kriteria Atau Syarat Tentang Ini Sehingga Kemudian Menjadi Longgar Kembali Sehingga Mengibatkan Sudah Keluar Ternyata Banyak Kemudian Eksekusi-eksekusinya Yang masih Belum Bisa Dilesanakan Termasuk Juga Kriminalisasi Terhadap Suap Pejabat Asing Jadi Selama Ini Undang-Undang Kita Hanya Mengkriminalkan Terhadap Suap Terhadap Pejabat Negara Kita Sementara Kalau Warga Negara Menyuap Pejabat Asing Itu Tidak Terkenal Ketiga Illicit Enrichment Artinya Pembengkakan Ataupun Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Rasional Atau Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Trading Influence Perdagangan Pengaruh Dan Kemudian Peningkatan Independensi Dan Penguatan Independensi Lembaga Pembahan Korupsi Tantangan Lebih Lanjut Dari Angka-angka CPI IPAK Ataupun SPI Tersebut Itu Menunjukkan Bahwa Permisivitas Masyarakat Kepada Korupsi Hampir Semakin Tinggi Yang Semula Korupsi Dianggap Sebagai Sebuah Hal Yang Tabu Saat Ini Hampir Mengatakan Korupsi Sudah Biasa Bahkan Setiap Akses Mau Mendapatkan Hak Mau Mendapatkan Ijin Tertentu Seperti Seakan Akan Harus Dengan Swap Ketiga Pengaruh Pengaturan Konflik Interest Ini Juga Perlu Penguatan Pelindungan Terhadap Penghargaan Partisipasi Public Pada Pelapor Yang Selama Ini Penghargaannya Masih 0,2 Permil Itu Menurut kami Perlu Ditingkatkan Bahkan Resiko Bagi Pelapor Bukan Hanya Resiko Karirnya Kadang Dilempar Ataupun Dihentikan Bahkan Kemudian Resiko Tentang Jiwanya Terakhir Koordinasi Antar Lembaga Karena Banyaknya Lembaga Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Yang Sama Dalam Pencegahan Dan Penindakan Sehingga Mengakibatkan Perlunya Koordinasi Dan Sinergi Dalam Pembatasan Korupsi Terakhir Sebagaimana Dihujani Pantun Oleh Oleh MC Jadi kami Berharap Momen Malam Ini Adalah Momen Bagaimana Visi Dan Komitmen Para Calon Presiden Maupun Wakil Presiden Ini Lebih Realistis Dan Lebih Kemudian Membumi Terhadap Masalah-masalah Yang kami Hadapi Dalam Pembatasan Korupsi Ini Oleh Karena Itu Kami Berharap Presiden Maupun Wakil Presiden Terpilih Kami Berharap Bukan Hanya Mungkin Katanya Beliau Tadi Panglima Kami Berharap Jadi Pemimpin Pembatasan Korupsi Karena Hanya Dengan Pembatasan Korupsi Yang Dipimpin Oleh Presiden Semua Elemen Bangsa Akan Bersinergi Dalam Arah Yang Sama Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Akhirul Kalam Perlu Kemudian Saya Akhiri Dengan Pantun Juga Buah Salak Buah Semangka Semuanya Saya Sembahkan Ke Raisa Beda Kepala Boleh Beda Pilihan Tetapi Kita Semua Satu Indonesia Akhirul Kalam Wa 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 Barakatuh Om Santi Santi Om Namo Budaya Salam Kebajikan